Saya tidak akan bergabung di pemerintah ini, tapi saya sangat menghormati pemerintah ini dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar. Si moralitas politik yang ada, cara berpolitik yang benar, musti main kelas, dan semua sama-sama berhormat, tidak perlu saling menjimpil. Kalah di pemilu 2024, Ganjar Pranowo memutuskan untuk oposisi. Ganjar menegaskan tidak akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto yang akan resmi dilantik Oktober mendatang. Keputusan Ganjar ini pun dikomentari oleh Wakil Presiden Pemenang Pemilu 2024, Gibran Rakabumingraka. Menurut Gibran, hingga saat ini, Presiden Pemenang Pemilu 2024, Prabowo Subianto, masih terus berupaya merangkul semua pihak. Meski begitu, dia memastikan menghargai keputusan Ganjar. Komentar juga datang dari calon Presiden Pemilu 2024, Anies Baswedan. Anies menyebut, dalam proses pilpres, pihak yang mendapat amanah lah yang berada di dalam kabinet. Namun, Anies juga mengaku belum memutuskan akan bergabung atau tidak dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Pakem yang mendapatkan amanah konstitusi dari sebuah proses pilpres itu berada di dalam kabinet. Yang tidak mendapatkan amanah berada di luar kabinet. Itu pakem itu saya katakan dari dulu. Jadi, saya merasa pakem itu baiknya dihormati. Dan saya berencana menghormati pakem itu. Usai ditetapkan sebagai pemenang Pemilu 2024, Prabowo Gibran tampaknya terus berusaha merangkul partai yang selama pilpres berseberangan dengan mereka. Hasilnya, Partai Nasdem dan PKB menyatakan mendukung Prabowo Gibran. Sementara PDIP dan PKS belum menentukan sikap. Kalah di Pemilu 2024, Ganjar Pranobo memutuskan untuk oposisi. Ganjar menegaskan tidak akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka yang akan resmi dilantik pada Oktober 2024 mendatang. Lalu apa sebenarnya makna dibalik penolakan Ganjar itu? Dan apakah ini akan berefek besar sebagai penyeimbang di pemerintahan Prabowo Gibran? Kita akan bahas soal ini bersama sejumlah narasumber. Ada politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera, lalu jurubicara Prabowo Subianto Dhanil Anjar Simanjuntak, dan analis politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Siti Zuhro. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu. Selamat pagi Mas. Pagi. Ya, saya ke Bang Andreas dulu nih. Bang Andreas, Mas Ganjar nolak gabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi apakah ini juga mencerminkan sikap PDI Perjuangan sejauh ini? Ya, sikap PDI Perjuangan itu belum diputuskan. Dan mungkin nanti baru pada saat rapat kerja nasional atau pada momen-momen berikutnya dalam arti bahwa keputusan-keputusan seperti ini di PDI Perjuangan biasanya diambil di dalam suatu rapat kerja secara nasional atau kongres. Sebagaimana halnya dulu? Saya ingat tahun 2004-2005. Artinya ketika itu PDI Perjuangan juga memutuskan untuk berada di luar pemerintahan itu pada saat kongres. Jadi sebenarnya ini hal yang secara formal itu belum ada keputusan soal itu. Tapi apa yang ditemukan oleh Mas Ganjar sebagai calon presiden menurut saya baik. Artinya dalam arti bahwa beliau tentu punya tanggung jawab moral sebagai calon presiden yang terlibat langsung di dalam proses pemilihan presiden kemarin. Dan kita tahu bagaimana proses pemilihan presiden kemarin dengan berbagai peristiwa dan catatan-catatan yang juga terakhir kita lihat bahwa bagaimana catatan itu ada di dalam melalui keputusan Mahkamah Konstitusi ada tiga hakim konstitusi yang membuat catatan di dalam yang menjadi dissenting opinion. Saya kira ini juga perlu dihormati sehingga kalau keputusan Mas Ganjar dia untuk tidak bergabung di dalam kabinet ke depan. Menurut saya itu suatu keputusan yang ya baik dan seharusnya dilakukan oleh seorang calon presiden. Hal yang sama juga kalau kita lihat secara implisit apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan itu pun kurang lebih mempunyai makna yang sama berkaitan dengan sikap mereka di dalam pemerintah untuk pemerintahan ke depan. Tapi apakah Mas Ganjar memutuskan untuk beroposisi begitu ya kemarin menyatakan diri untuk beroposisi artinya ini kan tidak berada di dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Apakah ini juga sudah dikomunikasikan dengan partai terutama Ibu Mega? Jangan-jangan Ibu Mega belum tahu gitu. Saya nggak tahu apakah itu sudah dikomunikasikan atau belum. Tapi di PDI Perjuangan itu kan ya suatu ya bacana atau diskursus sebelum menjari keputusan ya kader bisa menyampaikan pandangan-pandangannya gitu. Tapi kalau setelah diputuskan ya itu merupakan sikap Bapak sikap bersama partai dan itu adalah perintah untuk dilaksanakan. Tapi kalau belum diputuskan ya itu saya pun kalau ditanya saya bisa memberikan pandangan soal itu. Ya, Bung Andres. Oke, sepertinya ya Bung Andres masih bisa dengar soal saya? Halo, ya. Ya, saya dengar. Oke, baik. Artinya sepertinya juga Bung Andres tadi mengatakan belum tahu tapi sepertinya ya partai memaklumi sikap dari Mas Ganjar ini sebagai calon presiden yang kemudian mengambil sikap untuk berada di luar pemerintahan selama lima tahun ke depan. Saya ke Bung Daniel dulu kalau gitu. Bung Daniel apa yang Anda lihat dari sikap Mas Ganjar ini untuk menyatakan diri tidak berada dalam pemerintahan Prabowo Gibran artinya ada di pihak yang oposan begitu. Ada respons dari Pak Prabowo sejauh ini soal sikapnya Mas Ganjar ini? Pertama ya seperti disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin ya setelah acara Partai Amanat Nasional Pak Prabowo tentu menghormati semua pihak yang memutuskan untuk berada di luar pemerintahan dan itu adalah sikap yang baik dan salah satu cara membantu pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depan kenapa? Karena Pak Prabowo dan Mas Gibran tentu membutuhkan mereka-mereka yang menjadi dan memfungsikan dirinya sebagai watchdog kompok penekan pressure group dalam demokrasi itu sangat dibutuhkan dan bagi Pak Prabowo itu adalah salah satu jalan untuk berkontribusi untuk kemajuan Indonesia karena pemerintahan yang efektif tentu membutuhkan pressure group yang baik dan kita sangat Pak Prabowo sangat menghormati sikap Mas Ganjar namun tentu Pak Prabowo tetap berharap beberapa pihak beberapa kelompok akan memperkuat pemerintahan beliau agar nanti menjadi pemerintahan yang efektif khususnya di parlemen nah di kabinet tentu Pak Prabowo seperti sejak awal disampaikan berkomitmen untuk mengajak putra-putri terbaik yang memiliki integritas yang tinggi kemudian kompetensi mumpuni untuk bersama-sama membantu beliau nah kontestan Pilpres kemarin yang memutuskan untuk berada di luar pemerintahan itu baik dan tentu kita akan bekerja sama dan ini maknanya juga bekerja sama jadi jangan kemudian selalu ditafsirkan bekerja sama ketika kemudian Pak Prabowo mengajak untuk duduk bersama silaturahim itu selalu bermakna untuk bersama-sama di dalam kabinet itu juga bisa dalam pemaknaan melakukan mutual understanding atau kesepahaman bersama yang saling menguntungkan untuk kepentingan bangsa dan negara ini sebenarnya sudah dijelaskan nama Bung Daniel barusan padahal pertanyaan selanjutnya adalah saya ingin menanyakan sebenarnya kalau memang Pak Prabowo menganggap oposisi itu adalah sesuatu yang berharga sesuatu yang penting untuk menjadi penyeimbang pemerintah tapi sepertinya agak kontradiksi dengan sikap ataupun langkah Pak Prabowo yang belakangan ini begitu gencar merangkul semua pihak yang berseberangan selama Pilpres kemarin termasuk juga berkunjung ke Nasdem dan PKB tapi tadi sudah dijelaskan tapi pertanyaannya saya ubah seberapa penting sebenarnya apa namanya lawan politik ini bisa menjadi tetap pengkritik pemerintah selama jalannya pemerintahan lima tahun ke depan Bung Daniel pertama begini dalam konteks safari kemudian silaturahim Pak Prabowo ke partai politik ke tokoh itu tidak selalu harus dimaknai merangkul kemudian bersama di dalam kabinet merangkul iya tapi bersama di dalam kabinet itu belum tentu artinya yang ingin dibangun oleh Pak Prabowo tadi saya sebutkan adalah istilahnya mutual understanding ada kesepahaman bersama nah artinya ada hal-hal yang prinsipil bisa kita lakukan bersama kita harus bersepakat bersama nah tapi dalam hal-hal yang prinsipil kita bisa berbeda kalau dalam bahasa agama ada yang usludiah ada yang furuiah kira-kira ada yang cabang-cabang yang kita bisa berbeda ada yang dasar-dasar yang tidak boleh berbeda itu pertama kemudian kedua terkait dengan apa yang Anda sampaikan tadi ya Pak Prabowo pada prinsipnya tadi kalaupun harus mengajak misalnya beberapa pihak di di dalam kabinet tentu Pak Prabowo punya berbagai syarat tidak apa namanya tidak membuka pintu begitu saja kemudian berada di dalam tapi kemudian salah-salah tadi adalah yang punya integritas kemudian kompetensi selain itu tentu bersepakat dengan visi dan jalan pembangunan yang sudah dirancang oleh Pak Prabowo dan Mas Diperan oke artinya kalau boleh saya simpulkan bahwa pertemuan Pak Prabowo kemarin dengan Pak Surya Paloh dari Nasdem lalu juga dengan Muhammad Iskandar dari PKB which is itu pengusung kompetitor lah boleh dikatakan begitu pada saat Pilpres belum bisa kami simpulkan juga bahwa itu akan berada dalam epicentrum kekuasaan apa epicentrum pemerintahan 5 tahun ke depan begitu ya Bung Nani sampai detik ini kan misalnya ya Nasdem Pak Surya Paloh belum menyatakan bahwasannya mereka ingin di dalam pemerintahan tapi mereka mendukung sepenuhnya pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran nah kalau kemudian nanti ingin di dalam pemerintahan pun demikian dengan PKB tentu Pak Prabowo sangat welcoming begitu membuka diri untuk teman-teman partai yang tadinya di luar koalisi kita untuk bergabung tapi terus terang Pak Prabowo tentu dalam posisi sejak awal merangkul semua pihak untuk bekerjasama nah makna kerjasama ini bisa di dalam tadi saya sebutkan dan Pak Prabowo senang tentu apabila bersama-sama di dalam pemerintahan misalnya dengan PDIP dengan Asdem dengan PKB dan lainnya silahkan tapi kalau komodian memutuskan untuk di luar pemerintahan misalnya kalau parlement maaf kalau partai menjadi oposisi tentu kita sangat menghormati dan itu juga bentuk kerjasama yang api dan baik oke saya ke Mbak Siti Zuhro saya panggilnya Mbak Wiwi biasanya Mbak Wiwi Mbak Wiwi kalau lihat sikap ganjar menolak gabung dengan Prabowo Gibran menjadi oposisi padahal partainya sendiri belum memutuskan akan berada dimana gitu dalam pemerintahan lima tahun ke depan apa analisis Anda yang Anda baca soal sikap ganjar ini Mbak Wi ya saya mencoba memahaminya ini dalam konteks rentetan panjang ke belakang dan ke depan ya jadi pasca Pilpres kemarin itu tentu gitu ya memberikan satu pembelajaran satu pelajaran yang sangat berharga untuk Indonesia khususnya tentang kompetisi kontestasi bagaimana elit-elit ini berkompetisi berkontestasi sampai menghasilkan pemilu yang tentunya berakhir ada di Mahkamah Konstitusi lalu diputuskan oleh KPURI selesai kan gitu ya ada pemenangnya maka dalam rentetan itu pula perlu ya dikaitkan dengan bagaimana perspektif ke depan dalam perspektif ke depan saya melihat memang semua partai politik dan politisinya se-yogianya memang siap gitu ada di kekuasaan dan siap ada di luar kekuasaan tadi apa yang dijelaskan oleh Bang Andreas sama Mas Dhanil itu sangat jelas gitu ya sangat apa ya memberikan penjelasan yang menurut saya bahwa sebetulnya gak ada yang yang aneh gitu ya kompetisi kontestasi ini harus diakhiri dengan menghargai yang menang gitu ya lalu yang kalah gitu untuk sementara dengan visi-misi programnya itu letakkan dengan secara konsisten gitu ya berkomitmen tinggi untuk tetap bekerja untuk NKRI jadi yang menang bekerja untuk NKRI yang kalah juga bekerja untuk NKRI sama sebetulnya sehingga ketika bahasa Prabowo tadi itu mengatakan akan merangkul semuanya jangan didefinisikan sempit jangan didefinisikan sempit diterjemahkan secara sangat terbatas itu artinya ya silahkan masing-masing itu nanti bisa dengan spendingnya tadi itu membangun Indonesia dengan kapasitas masing-masing nah kalau mau guyup ayo tapi harus tadi itu Mas Daniel mengatakan bersetuju dengan semua visi-misi program berlanjut tadi atau kelanjutan yang diusung oleh Pak Prabowo padahal dalam kompetisi kontestasi yang namanya nomor 01 dan 03 itu beda maka seyogianya dalam konteks demokrasi partai-partai yang tidak sedang menang ini harusnya melakukan check and balances jadi itu nanti kita akan menyaksikan betapa pemerintah kuat eksekutif kuat legislatif kuat disitu nanti akan saling empowering maka semua kebijakan dari pemerintah itu tidak nyelonong begitu saja karena apa karena eksekutif heavy di DPR kan gitu nah itu yang kita harapkan sehingga nanti kebijakan-kebijakan Pak Prabowo ini ke depan yang akan katakan melakukan pembangunan secara akseleratif untuk bidang ekonomi itu betul-betul dikawal oleh DPR yang kuat oleh civil society yang oke sehingga masukan-masukan untuk kebijakan untuk perundang-undangan itu betul-betul well on the right track itu yang kita harapkan ke depan lah itu baru nyambung dengan visi besar kita untuk 2045 kalau tidak sagnasi kita begini saja cuman setelah pemilu koalisi kocar-kacir ngembol semua kekuasaan maksud tujuannya gak jelas kalau menurut saya lah ini yang harus mungkin mulai diluruskan oleh Pak Prabowo ya sebagai pemimpin terpilih itu oke kalau saya lihat dari pernyataannya Bung Andreas Bung Dahnil juga Bung Wiwi ini kalau oke lah Ganjar saat ini Mas Ganjar ini menyatakan sikap untuk oposisi meskipun partainya juga belum menyatakan untuk berseberangan dengan pemerintah begitu ya untuk mengawal pemerintahan lima tahun ke depan tapi apakah ini bisa diartikan bahwa sebenarnya sikap Ganjar ini masih dinamis ke depannya dan in certain of sorry di di kondisi-kondisi tertentu in terms of certain condition Ganjar bisa saja bekerjasama dalam hal-hal tertentu dengan pemerintah dan ke depannya kalau memang tidak cocok juga tidak tidak bisa juga kita katakan akan bekerjasama jadi bisa bekerjasama atau tidak ini tergantung apa namanya kondisinya begitu apa seperti itu kondisinya Mbak Wi sejauh ini ini menarik sekali jadi tentu saya mengacu pada statementnya Mas Ganjar bahwa beliau ini bukan politisi kemarin sore gitu ya sudah lama di PDI berjuangan dia betul-betul kader bukan kader karbitan kan gitu ya intinya apa dia menghayati betul bagaimana ke depan nah tentu yang dikatakan oleh Mas Ganjar akan siap ada di luar kekuasaan itu bisa diterjemahkan saya ingin menerjemahkan bahwa ini adalah komitmen dan sekaligus bagaimana memberikan literasi gitu ya politik kepada publik luas bahwa memang etika moral politik harus dijunjung tinggi itu poinnya maka ke depan saya melihat memang Mas Ganjar bukan ketua umum partai betul tapi tidak mungkin seorang calon calon presiden yang diusung oleh PDI perjuangan yang dipercaya dan kader seperti ini harus tegak lurus itu bicara sekonyong-konyong tidak ada relevansi signifikansinya jadi menurut saya ini adalah salah satu ekspresi sebetulnya dari kader utama PDI perjuangan untuk mengatakan akan di luar dan ini tidak tertutup kemungkinan adalah menurut saya ini kita terjemahkan sebagai supaya pra pra standing position dari PDI perjuangan yang akan nanti diklimakskan dalam hasil raker ya raker pernos apa gitu akhir bulan ini yang tidak tertutup kemungkinan memang dalam posisi yang akan menentukan memang lebih baik lebih tepat lebih proper ada di luar kekuasaan itu oke dan saya tertarik juga dengan pernyataan Mbak Wi tadi soal civil society bagaimana mungkin nanti peran mas ganjar ini di 5 tahun ke depan mungkin akan mewakili civil society meskipun nanti sikap PDI perjuangan seperti apa kita tidak tahu nanti ke depannya tapi akan mengikuti arus keinginan dari civil society kira-kira begitu ya Mbak Wi ya ada kesadaran dari sejumlah elit politik ini termasuk Mas Dahnir maupun Bang Andreas tentu memahami konteks saat ini pemilih yang mendominasi itu adalah orang-orang milenial tentu orang-orang milenial ini bangga dengan sosok-sosok elit politik yang mampu menjaga political commitment jadi commitment politiknya dan merawat itu dengan sangat baik dan di Indonesia kita butuhkan civil society yang kokoh gitu ketika nanti itu kita perlukan ketika DPR-nya layu kan gitu ya saya khawatir banget ini kalau sampai di DPR koalisi bukan koalisi ya semacam partai-partai yang ada di luar kekuasaan itu cuma PDI perjuangan saja ini menurut saya ini musibah lagi karena yang lalu itu dengan sangat minim yang ada di luar kekuasaan itu peraturan atau kebijakan-kebijakan itu yang tidak menguntungkan rakyat luas dan bahkan bisa mengancam NKRI kita itu lolos begitu saja ini yang gak boleh saya tentu apresiasi Prabowo adalah calon pemimpin yang nanti akan menjadi presiden yang sangat konsen dengan itu maka tentunya meskipun militer beliau itu pernah menjadi militer bukan berarti akan membungkam civil society seperti itu tidak justru ingin akan adanya penguatan civil society sebagai konterkat disitu tapi kalau dibilang tadi jangan sampai begitu ya nanti melempem oposisi yang ada di parlemen tapi saya yakin kalau banteng biasanya kalau di luar kandang itu galak benar gak Mbak Andres? ya PD perjuangan ini kan DNA-nya itu DNA perjuangan dan berada di luar parlemen berada di luar pemerintah di dalam di dalam pemerintahan itu sudah terlatih terbiasa dan untuk itu memang buat PD perjuangan tidak tidak ada masalah kalau harus berada di luar pemerintahan dan ini adalah konsekuensi dari proses pemilihan umum pemilihan presiden yang berlangsung kemarin karena secara dari pemilihan legislatif ke PD perjuangan ada partai yang memperoleh suara dan kursi terbanyak di DPR jadi peran-peran politik ini tetap bisa dimainkan secara efektif baik di dalam maupun di luar nah tapi apa yang kembali pada apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar tadi saya pendapat betul bahwa ini adalah sikap memang ini sikap pribadi Mas Ganjar sebagai seorang kader yang pernah menjadi capres dan itu adalah tanggung jawab moral beliau terhadap proses yang terjadi dan terhadap orang yang memberikan dukungan terhadap dirinya dan semua visi-misi yang pernah dia kemukakan dan saya kira ini penting untuk menunjukkan kepada publik bahwa dia punya tanggung jawab dia punya komitmen terhadap apa yang pernah dia ungkapkan apa yang dia pernah kemukakan bahwa di dalam proses pemerintah ke depan dia juga mengatakan bahwa dia menghormati yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tapi keputusan Mahkamah Konstitusi itu kan kita lihat juga dengan catatan catatan artinya secara yuridis ya itu ya sudah selesai gitu tetapi juga ada hal-hal politis yang harus menjadi ya artinya disini kalau saya mau katakan bahwa ini ada legitimasi politik ini kalau misalnya Mas Ganjar mengatakan saya ingin bergabung di dalam di dalam kabinet yang akan datang ini akan menghapus semua persoalan yang sudah terjadi sebelumnya saya tidak katakan bahwa kita harus mengingatnya terus tapi catatan-catatan penting ini harus menjadi perbaikan untuk kita ke depan dan representasi itu dilakukan oleh Pak Ganjar untuk disampaikan secara terbuka kepada publik dan ini penting menurut saya ini penting dan ya sudah seharusnya dari sewajarnya Mas Ganjar melakukan itu oke kalau tadi Bang Andres mengatakan ada di dalam pemerintahan di luar pemerintahan kalau garisnya perjuangan sebenarnya sama saja posisinya begitu tapi kalau menyimak pernyataan Anda ini sepertinya ya masih ada kans gitu ya untuk PD perjuangan bisa bekerja sama dengan pemerintah lima tahun ke depan kira-kira begitu ya ya itu tadi artinya gini apa ini di luar ini kan terlalu sederhana mengartikan bahwa seolah-olah wah kalau ini terus kemudian kita tidak bisa bekerja sama selama pemerintahan Pak SPI kemarin juga tidak semua hal kita tolak gitu tapi ada hal-hal prinsip yang kemudian ya PDI Perjuangan berbeda pandangan ya itu dan itu biasa gitu bahkan di dalam yang di dalam parlimen yang di dalam kabinet pada waktu itu pun juga berbeda pandangan dengan pemerintahan Pak SPI itu terjadi ketika PDI Perjuangan mempunyai sikap yang berbeda jadi hal-hal seperti ini buat PDI Perjuangan bukan merupakan suatu apa ya hal yang terlalu apa karena pembicaraan ini kan akhir-akhirnya bicara soal saya dapat berapa kursi kabinet dia dapat berapa kursi kabinet nah itu itu kan ininya karena pada praktiknya bukan reaksi seringkali politik kita itu terlalu pragmatis terlalu pragmatis banyak yang mengasumsikan demikian begitu kira-kira betul ya jadi soal dukungan dan ini ya saya kira Pak ini akhirnya Pak Prabowo yang harus menilai itu dan sebagai apa ya pemegang hak keprerogatif saya kira beliau punya tentu punya kemampuan untuk menilai dan apa mencari semua hal-hal yang berkaitan dengan ke depan bagaimana pemerintahan ini berjalan ya nah hal yang menarik lainnya Bung Daniel kalau tadi Anda mengatakan bahwa pertemuan dengan Pak Surya Palo Muhammad Iskandar Ketua Umum PKB dan juga bahkan sempat bertemu ya di KPU dengan Anies Baswedan berkomunikasi meskipun sedikit tapi komunikasinya sangat baik sangat positif begitu ya antara Pak Prabowo dan Mas Anies Baswedan sebagai orang yang saling berkompetisi di Pilpres tapi kan saya belum melihat dan publik juga belum melihat bahwa Pak Prabowo ini bisa berkomunikasi dengan Ganjar Pranowo yang sekarang sudah menyatakan diri katanya untuk oposisi bahkan lebih jauh lagi mungkin dengan Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PD Perjuangan yang mengusung Mas Ganjar di Pilpres apakah sejauh ini komunikasi ada upaya masih ada upaya dari Pak Prabowo untuk membangun komunikasi dengan Mas Ganjar meskipun dalam konteks ya bukan oposisi koalisi dalam konteks Pascapil Pres untuk rekonsiliasi begitu ya apakah ada upaya ke situ berkomunikasi dengan Mas Ganjar dan juga terlebih ke Ibu Megawati Soekarno Putri tapi jangan dijawab dulu ya Bung Daniel saya akan tanyakan ini ke Anda nanti setelah jadah disafin di siap lagi tetaplah bersama kami sebelum jeda tadi saya sempat menanyakan pada salah satu narusumber saya Bung Daniel Anzar Siman Juntak sebagai juru bicara dari Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa tadi kan sempat berbincang juga kita bahwa pertemuan antara Pak Prabowo dengan Pak Surya Palo dengan Gus Muhaimin juga sempat bertemu dengan Mas Anies Baswedan Pak Soekarno di KPU meskipun sebentar tapi itu maknanya sangat dalam publik melihatnya begitu tapi publik belum melihat pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ganjar Pranowo yang saat ini sudah menyatakan diri untuk berada di luar pemerintahan terlebih kepada Ibu Megawati Soekarno Putri juga sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan yang mengusung Mas Ganjar upaya untuk bertemu dengan Ibu Megawati dan juga Pak Ganjar sejauh ini masih sering dibicarakan oleh Pak Prabowo atau masih sempat dibicarakan oleh Pak Prabowo Bung Daniel lalu menunjukkan sikap rendah hati beliau yang selalu ingin bersilaturahim dengan semua pihak termasuk dengan Ibu Megawati dengan Mas Ganjar dan sebagainya jadi upaya untuk menjaga silaturahim itu sampai dengan detik ini itu tetap dilakukan termasuk dengan Ibu Megawati karena kita ingin bicara banyak ada dua hal misalnya dengan Ibu Megawati selain tentu beliau sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan kemudian kedua beliau sebagai Presiden Indonesia kelima dan itu penting karena Pak Prabowo membutuhkan saran masukan nasihat dari Ibu Megawati itu pertama kemudian kedua Mas yang perlu dicatat adalah Pak dalam konteks apakah di dalam atau di luar pemerintahan yang selalu disampaikan Pak Prabowo itu adalah komitmen komitmen dan loyalitas jadi jangan sampai kemudian begini ada di satu perahu tapi kemudian membolongi perahu itu itu yang bahaya bahkan kami terus terang Pak Prabowo berulang kali menyatakan sangat menghormati kalau kemudian ada di luar pemerintahan kemudian mengkritik kemudian menekan jadi pressure group konsisten dengan itu dibandingkan kemudian di dalam pemerintahan tapi kemudian membolongi perahu itu yang sangat berbahaya dalam bahasa sederhananya sebenarnya begini kalau kita dekat ya kita kalau mau mengkritik ya berbisik kalau kita jauh kita teriak nah itu sama dengan analoginya kalau di luar pemerintahan Anda akan berteriak ke publik Anda teriak ini salah ini benar ini harus diluruskan dan sebagainya itu kalau kita di luar pemerintahan nah kalau di dalam pemerintahan kalau Anda ada yang tidak bersetuju maka Anda harus berbisik cukup berbisik jangan teriak gitu ya sampaikan di dalam ini salah sama halnya misalnya saya kalau saya tidak bersetuju dengan pemerintahan Pak Jokowi hari ini ya saya berbisik kami ngobrol di dalam dengan Pak Prabowo dan sebagainya ini tidak setuju dan sebagainya bukan kemudian di publik nah tapi kalau kami di luar ketika saya di luar pemerintahan maka saya sangat keras mengkritisi Pak Jokowi dan sebagainya nah itu yang saya sebut sebagai fatsun politik dan itu yang ingin dijaga oleh Pak Prabowo Anda perhatikan Pak Prabowo ketika masuk di dalam pemerintahan beliau total jadi prajuritnya Pak Jokowi tapi kemudian ketika di luar pemerintahan Pak Prabowo total sebagai pressure person atau pressure group nah itu konsisten dilakukan yang kita masukkan itu ya seperti itu jadi jangan kemudian misalnya dalam pemerintahan tapi kemudian nanti untuk cari simpati rakyat kemudian ya apa namanya di luar kritik macam-macam dan sebagainya nah itu yang bagi konsistensi dan fatsun politik dalam demokrasi kita ini analogi yang sangat menarik menurut saya kalau ada di dalam untuk menyampaikan kritik cukup berbisik kalau ada di luar ya berteriak karena jaraknya jauh begitu nah yang ingin saya tanyakan dengan komposisi partai politik yang begitu banyak mengusung Pak Prabowo Gibran di Pilpres belum lagi nanti ditambah mungkin akan ada partai-partai baru yang ikut dalam koalisi begitu Anda yakin gemuknya koalisi ini tidak akan berteriak meskipun ada di dalam ya itu tadi Mas jadi sejak awal ketika Pak Prabowo mengajak untuk berada di dalam apa koalisi atau di dalam pemerintahan maka fatsun itu fatsun politik itu atau etika itu itu harus dipegang oke Pak Prabowo tadi saya sebutkan sejak awal ketika Anda mau di dalam pemerintahan ini loh fatsunnya ini loh etikanya itu yang harus dipegang jadi kalau dalam satu perahu kan sama dengan kita berkeluarga karena kita ada satu rumah maka semua hal yang kurang di rumah itu gak mungkin kita bicarakan di luar oke kecuali kita di luar baru kemudian kita berteriak kita kritik dari luar jadi itu hal yang simpel itu hal yang sederhana dan itu adalah etik yang harusnya berlaku di semua apa di semua politisi di semua partai oke nah ini masih akan saya tanyakan juga ke Mbak Wi karena analogi Anda sangat menarik sekali Bung Daniel Mbak Wi kalau kata Bung Daniel tadi ya kalau berada di dalam menyampaikan kritik cukup berbisik karena dekat jaraknya kalau di luar ya teriak kepada publik karena jauh jaraknya apakah Mbak Wi juga punya pandangan bahwa koalisi yang begitu besar partai-partai politik yang menangi atau mengusung Pak Prabowo Gibran ini tidak akan berteriak di luar karena kalau kita lihat pengalaman di era SBY saja kalau saya lihat ini banyak sekali partai-partai yang berada di dalam juga akhirnya berteriak salah satunya PKS pada saat itu bagaimana nih Mbak Wi ini menarik ya jadi yang perlu kita camkan bersama bahwa dengan perbangunnya koalisi besar itu bukan pekerjaan yang ringan ini akan menjadi tentunya gitu ya pekerjaan yang cukup berat dan diperlukan kepiawen untuk mengelola gitu ya bagaimana unsur-unsur dari kekuatan politik tadi itu berpuaskan kan gitu maka akan berbisik kalau terpuaskan gitu ya bisa menjelaskan lagi-lagi pragmatis ya terpuaskan iya karena ini politik kita tidak bisa menerjemahkan ini seperti ormat gitu ya organisasi sosial kemasyarakatan gitu ya tidak karena organisasi politik itu orientasinya kepentingan dan kekuasaan maka ketika dia meskipun dengan catatan tadi itu visi-misinya jauh berbeda dengan katakan visi-misi program dari katakan rival yang sudah memenangkan dia rela untuk bersatu ini harus dipertanyakan seberapa besar kerelaan itu apakah di tengah jalan nanti ini lima tahun biasanya empat tahun itu luar biasa tahun terakhir baru memikirkan kompetisi kontestasi lagi yaitu yang ada di Indonesia seperti itu maka kita sudah pernah memiliki tadi itu sudah dikatakan sebelumnya bahwa kompetisi kontestasi itu ternyata bukan dari katakan suara lantang mas Andir bilang bisik-bisik buru-buru bisik-bisik di eranya pak SBY itu reak reak semua banyak kan ya dan tiga partai bukan PKS aja di situ yang kritis itu luar biasa adalah Partai Golkar juga kalau saya tidak salah PKS bukan Demokrat yang memimpin Golkar tentang BBM kenaikan BBM malah yang saya lihat partai seperti PDI Perjuangan dan Gerindra yang di luar kekuasaan itu agak kakak malah karena partai yang sudah berkoalisi itu luar biasa kritisnya nah ini yang perlu di menurut saya perlu dicatat kalau begitu kalau menyimak pernyataan Mbak Wi tadi bahwa akan berbisik jika semua pihak terpuaskan ini beban sangat berat kalau begitu untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran juga ke depan karena begitu banyak pihak yang harus dipuaskan begitu Mbak Wi iya tentu karena bagaimanapun juga partai-partai itu mau bergabung itu kan ada hitung-hitungan jadi ada hitung-hitungan politiknya pertimbangan politiknya untung ruginya gak mungkin gitu ya tidak berhitung seperti itu jadi harus ada hitung-hitungan ya politiknya ya ekonominya kan gitu ya dan untuk masa yang akan datang gitu jadi itu akan merepotkan Pak Prabowo sendiri sementara Prabowo itu sebetulnya ingin lari kencang gitu ya membawa Indonesia maju di ASEAN di Asia Pasifik di Global gimana ceritanya kalau domestiknya kacau balok kan gitu ya internalnya nanti katakan gitu ya tidak bisa menerima satu keputusan karena bagaimanapun juga saya gak tahu seberapa idealis gitu ya PT Partai yang mengusung 01 kemarin dan 03 ya kalau 03 ini jelas ya karena PDI Perjuangan akan ada di luar kekuasaan tapi yang sudah ada di 01 ini seberapa besar dia masih dengan idealisme perubahan itu yang beberapa poin tidak setuju dengan kebijakan dari Pak Prabowo waktu dikampanyekan itu loh ini yang apakah nanti kotanku toksit gitu ya dimaklannya sebagai toksit kalau ngomong-ngomong soal puas tidak puas berarti kalau saya lihat pemerintahnya Pak Jokowi 10 tahun belakangan ini banyak yang terpuaskan karena relatif banyak yang berbisik kayaknya gak ada yang teriak juga kayaknya kayak gitu jadi relatif tenang begitu ya 10 tahun pemerintah ya betul Mas jadi di penghujungnya meskipun agak kocampan gitu ya Bung Andres banyak yang terpuaskan berarti ini ya kalau selama 10 tahun PDI Perjuangan berada di dalam pemerintahan Anda melihat juga banyak yang terpuaskan oleh pemerintahan Pak Jokowi karena gak ada yang teriak sepertinya banyak yang berbisik sih sepertinya begitu ya Bung Andres kalau ada yang berbisik teriak diinjak teriak setelah diinjak eh begini Bung Andres saya punya pertanyaan terakhir untuk Anda yang menarik juga untuk dicermati oleh kita bersama dan ini juga jadi tanda tanya publik untuk sosok Mas Ganjar Pranowo saat ini kan menyatakan diri untuk berada di luar pemerintahan lah ya untuk oposisi begitu katakan tapi saya yakin seorang Ganjar Pranowo akan punya visi ke depan ingin punya investasi politik untuk berkontestasi kembali di 5 tahun yang akan datang karena masih muda Mas Ganjar ini masih punya visi yang kuat dan potensial untuk menjadi pemimpin di negeri ini kalau untuk tetap berada di permukaan tetap dilihat publik dengan posisi yang seperti ini ini apakah logis Bung Andres? maksudnya dengan posisi seperti ini posisi saat ini Mas Ganjar tidak ada di pemerintahan lalu juga apa namanya bukan seorang kepala daerah artinya kan harus tetap berada di permukaan harus tetap disorot publik bagaimana dengan posisi seperti ini jika ingin punya visi ke depan ingin menjadi pemimpin kembali nanti mencalonkan diri lagi menjadi pemimpin ya saya kira tiap orang akan mengambil peran ya kalau politisi itu tentu dia tahu bagaimana mengambil peran dan memainkan peran itu di publik gitu saya kira situasi ini hal inilah harus dipikirkan artinya ini soal pribadi Mas Ganjar bahwa dia harus menempatkan diri bagaimana mengambil dan memainkan peran itu ke depan kalau masih ada keinginan itu ke depan nanti gitu yang lain ini kan kita interpretasi kita dalam arti ini tentu merupakan hal yang sangat bersifat pribadi daripada Ganjar seorang Ganjar Pranowo tentunya kita lihat ke depan bagaimana dia mengambil dan memainkan peran tersebut bisa jadi juga orang ketika diberikan peran tapi dia tidak bisa memainkan itu dengan baik akan tenggelam di dalam keramaian publik seperti yang kita lihat sekarang ini atau justru terjerumus nah saya kira hal-hal seperti inilah yang sebagai politisi saya kira Mas Ganjar sudah tahu tempatnya itu tentu juga dengan dorongan mesin partai politik dari Mas Ganjar sendiri PDI Perjuangan yang akan tetap menjadikan seorang Ganjar Pranowo ini seseorang yang tetap dipandang oleh publik tetap dilihat oleh publik sebagai orang yang punya visi yang kuat dan calon pemimpin yang sangat potensial begitu kira-kira ya Bung Andres Ganjar adalah seorang kader dan dia sudah membuktikan dirinya sebagai seorang kader yang setia dan tekun melaksanakan keputusan-keputusan partai yang sudah diberikan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dan itu kita lihat mari kita tunggu kita lihat bisa menambahkan perjalanan oke silahkan singkat Mbak Wi iya dua hal saja yaitu Mas Ganjar ini bisa menjadi leverage factor leverage factor jadi faktor yang bisa mengungkit bahwa politisi-politisi itu memang perlu punya idealisme ini inspiring tentunya ke depan supaya ada role model kita ke depan itu bahwa etika gitu ya kata krama moral politik itu dikedepankan itu aja sebetulnya terima kasih oke meskipun tidak punya jabatan apapun tapi bisa tetap jadi role model untuk publik mencerminkan seorang politisi yang baik begitu ya kira-kira untuk sosok Ganjar Pranowo lima tahun ke depan menarik kita tunggu apa peran yang akan diambil dan dimainkan oleh Mas Ganjar Pranowo lima tahun ke depan untuk tetap berada di permukaan karena kontestasi politik saya yakin tetap akan diikuti oleh Mas Ganjar kira-kira nanti ke depan terima kasih politisi PD Perjuangan Andrea Sugopariera jurubicara presiden terpilih Prabowo Subianto Daniel Anzar Simanjuntak serta analis politik dari BRIN Pak Siti Zuhro telah berbagi perspektifnya pagi hari ini terima kasih bahwa Bapak dan Ibu sehat selalu sampai jumpa lagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih